Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra dan Radu Institut. Kita terus membahas riset-riset artikel untuk pengayaan mahasiswa Indonesia dengan berbagai referensi tentang masalah riset artikel. Tidak mungkin rasanya mahasiswa dapat mandiri melakukan riset jika tidak diperbanyak dengan literasi-literasi digital yang dapat memberikan contoh bagi mereka bagaimana dalam membahas suatu riset. Pada pagi kali ini kita akan membahas suatu perbandingan, suatu model sujata tiga parameter dengan model-model yang dihasilkan oleh Radu Institut diantaranya adalah Power Radu Institut Distribution dan Generalized Power Radu Institut Distribution. Sorry, Generalized Inverse Power Maksudnya. Generalized Inverse Power Radu Institut Distribution. Ada kita tahu bahwa Generalized Inverse Power Radu Institut Distribution itu adalah berparameter tiga sama dengan sujata tiga parameter tetapi fungsi densitasnya beda. Sama-sama tiga parameter tapi berbeda fungsi densitas. Untuk sebagai pemuka kita coba lihat dulu riset artikel yang akan kita jadikan rujukan pada kajian KD pada pagi hari ini. Ada suatu riset artikel yang akan kita rujuk pada pagi hari ini yaitu Seri Parameter Power Sujata Distribution. Oke, ini ada riset artikel kita. Nah ini, ini ada riset artikel yang akan kita jadikan sebagai rujukan pada pertemuan kita. Pagi ini adalah Seri Parameter Power Sujata Distribution with Properties and Application. Terbit tahun 2024 di International Journal Statistic and Realiability Engineering. Nah, dalam riset artikel ini diberikan fungsi densitas seperti biasa. Itu seperti pada persamaan lima. Fungsi densitas dengan tiga parameter yaitu parameter eta, omega, dan tau. Dan para medan fungsi kumulatif seperti pada persamaan enam. Nah, fungsi-fungsi ini akan kita bandingkan dengan menggunakan model-model yang telah dihasilkan oleh Rado Institute diantaranya Power Rado Institute dan Generalized Inverse Power Rado Institute. Jadi, tiga model ini akan kita bandingkan untuk memperlihatkan apakah model-model hasil dari Rado Institute ini dapat bersaing dengan baik dengan model-model yang ada. Terutama model Sujata Tiga Parameter. Oke, kita coba kita buka air kita langsung saja. Kita buka air kita. Nah, ini air kita. Kita akan gunakan data seperti data set yang dihasilkan riset artikel. Kita run. Oke. Kita coba lihat data kita. Ini adalah data yang dihasilkan oleh riset artikel. Ini ada data. Lalu, tiga model yaitu model Sujata Tiga Parameter seperti riset artikel, model Power Rado Institute, dan model Generalized Inverse Power Rado Institute kita modelkan. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah model Generalized Inverse Power Rado Institute. Nah, apa itu model Generalized Inverse Power Rado Institute? Silakan masuk ke www.radoinstitute.com untuk melihat model Generalized Inverse Power Rado Institute. Nah, ini log likelihood-nya. Ini fungsi densitasnya. Jadi kalau mau lihat fungsi densitasnya ini, ini adalah yang kita block adalah fungsi densitas dari Generalized Inverse Power Rado Institute. Lebih jelasnya lagi ini. Oke. Ini FGIP. Oke, kita lihat. Ini adalah fungsi densitas untuk power, inverse power, generalized inverse power Rado Institute Distribution. Oke. Ini kita run. Oke. Kita coba jalankan model kita. Oke, jalan. Dan ini adalah model yang power sujata. Ini power sujata, sorry. Ini adalah sujata 3 parameter yang seperti pada riset artikel. Oke. Ini adalah fungsi densitasnya. Ini yang kita block. Ini fungsi densitasnya. Parameter satunya adalah tau, parameter 2 eta, parameter 3 omega. Kita run. Oke, kita run. Dan ini adalah model power Rado Institute. Nah, ini power Rado Institute untuk K sama dengan 3. Power Rado Institute K sama dengan 3. Nah, ini power ini adalah fungsi densitasnya. Kita jalankan. Nah, semua model telah jalan seluruhnya. Baik generalized inverse power Rado Institute. Baik power sujata, eh sujata 3 parameter dan power Rado Institute. Untuk melihat masing-masing parameter, nah kita bisa ambil misalnya untuk generalized inverse power. Nah, ini generalized inverse power. Kita copy, kita pastikan. Nah, ini 3 parameter untuk generalized inverse power Rado Institute. Oke. Ini 3 parameternya. Sedangkan untuk E parameter sujata 3 parameter, S3P. Nah, ini adalah untuk sujata. Oke, ini sujata. Sedangkan untuk model Rado Institute, untuk power Rado Institute itu PSD. Namanya PSD. Nah, ini parameternya. Oke. Nah, untuk melihat mana model yang terbaik, kita coba gambarkan kumulatif-kumulatif plot. Oke. Nah, ada kumulatif-kumulatif plot adalah bagaimana menghampiri kumulatif teori. Di mana rumus kumulatif teori ini I kurang 0,5 per N. akan kita bandingkan dengan kumulatif generalized inverse power Rado Institute. Kumulatif sujata 3 parameter dan kumulatif power Rado Institute. Oke, kita coba lihat hasil plot kita. Nah, ini dia. Jadi, kalau kita lihat. Yang warna abu-abu itu adalah kumulatif hampiran yang menggunakan rumus F sama dengan I kurang 0,5 per N. Sedangkan yang hijau itu adalah kumulatif power Rado Institute. Sedangkan yang merah itu adalah kumulatif sujata 3 parameter. Yang biru itu adalah kumulatif generalized inverse power Rado Institute. Jadi, kalau kita lihat. Jadi, model dari generalized inverse power Rado Institute K sama dengan 3 tidak begitu baik jika dibandingkan dengan dua model yang ada. Oke. model sujata 3 parameter dan model power Rado Institute K sama dengan 3. Jadi, kalau kita lihat power Rado Institute K sama dengan 3 itu bersaing sangat baik dengan model sujata 3 parameter. tidak ada perbedaan yang cukup signifikan kalau kita lihat dari dua model yang diberikan. Oleh sebab itu, kita dapat mengatakan bahwa kalaulah sujata itu 3 parameter dan power Rado Institute itu 2 parameter. Jadi, berdasarkan prinsip persimmoni, dalam statistik itu ada persimmoni prinsip namanya. Di mana persimmoni prinsip itu adalah menjadikan model yang sederhana, yang terbaik. Yang sederhana artinya tentu parameternya lebih sedikit, itu adalah lebih sederhana. Nah, tetapi tentu saja dengan perbandingan yang kita lihat terlebih dahulu dari segi kumulatif-kumulatif. Ya, tidak jauh berbeda. Nah, terserah mana yang baik, boleh itu dipulangkan pada penyeliti tentunya. Apakah memilih sujata 3 parameter atau power Rado Institute untuk K sama dengan 3. Sedangkan untuk generalist inverse power Rado Institute itu secara nyata menunjukkan bahwa model itu tidak baik jika dibandingkan 2 parameter, 2 model yang ada. Oke, saya rasa apakah kita diskusikan selalu model-model yang dihasilkan oleh Rado Institute terus kita coba bandingkan, upgrade terus dengan model-model yang ada, ternyata sangat bisa bersaing dengan model-model yang ada, yang kita jumpai dalam suatu riset artikel. Oke, saya rasa pertemuan kali ini, saya rasa sangat baik sekali. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa kita dan bagi penyeliti lainnya. Jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.